Ini apa namanya investor yang memburu dividen, dividen yield ini apa? Dividen yield ini artinya adalah dividen per lembar saham dibagi dengan harga saham dikali 100%. Sedangkan kalau dividen payout ratio artinya adalah jumlah seluruh dividen dibagi dengan laba bersih dari perusahaan tersebut dikali dengan 100%. Ini artinya adalah dividen yang Anda terima dalam rupiah itu berapa persen sih dibandingkan dengan harga saham yang sudah Anda bayar. Kalau ini penting dari kacamata perusahaannya, ini penting dari kacamata investor. Kadang investor nggak peduli dividen payout ratio berapa persen, nggak peduli lah. Pokoknya yang penting dividen yieldnya gede gitu. Sekarang kita lihat perusahaan-perusahaan apa aja yang dividen yieldnya gede. Oke, semoga ada PTBA di sini. Oh, ini perusahaan mining belum ada datanya ya. Kita lihat contoh di sini aja. Oke, kita lihat perusahaan yang bagi dividen gede apa? BCA, oh kecil. Bagi dividennya yieldnya kecil. Terus kemudian, kita jangan keperbankan dulu deh. Ini Mayora ya, balik lagi ke Mayora contoh kita. Wah, yieldnya dia kecil nih. Berarti lebih kalau investasi, lebih lihat ke harga sahamnya. Mungkin lebih ke trading, lihat harga sahamnya. Ini ICBP juga kecil. Nah, kemudian kita lihat kalau Indofood juga cuma 3%. Cleo, dia nggak bagi dividen karena dia fokus untuk berkembang. Jadi, perusahaan yang nggak bagi dividen itu bukan serta-merta terus jelek. Enggak ya, karena dia fokus untuk melakukan pengembangan gitu. Nah, ini roti. Dia juga fokus melakukan pengembangan. Biasanya yang perusahaan yang bagi dividen gede-gede itu, perusahaan yang udah mapan. Nah, ini contohnya nih, si GGRM dia bagi dividen 5%. Kemarin si PTBA 12% kalau nggak salah tuh. Lumayan gede dia. Terus, nah ini gede si HMSP. Nah, ini udah mulai mapan, udah mulai stabil. Nah, terus ini ada si siapa namanya? KB Pharma itu juga. Jadi, tadi HMSP lumayan gede bagi dividennya. Nah, kalau kayak Sido dan kawan-kawan, ini sebenarnya dia masih berkembang seharusnya dividennya kecil nih. Tapi ini Sido lumayan gede gitu. Terus, ini Unilever yieldnya lumayan gede. Unilever dia udah stabil. Perusahaan ini tidak terlalu membutuhkan banyak uang untuk pengembangan. Jadi, dari sini, tadi yang kita lihat ini pemenangnya siapa untuk bagi dividen gede. Ini ada si Unilever, PTBA kemarin juga cukup besar. Kemudian ada si HMSP. Oke. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax